ini baru pertama kali loh micnya begini hahaha dia orang mana? jangan 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 raja muntah kan? masa gini-gini muntah? ya aku tau kamu mau nantang aku bagi oke udah abang tau abang lama hahaha hahaha azrik el kata cerita diataah beantan Tuyul sedang bersidang Si ucil tuyul yang suka perawan Ngubang cita mahu dia Hari ini kita bersama Maggie teman-teman tepuk tangan dulu Luar air mata dulu Maggie Aduh Kayaknya hampir banyak orang Kalo ketemu Maggie tuh kayak gitu Eh Maggie, Maggie mana? Berdiri dong deh Kayak gitu tuh Susah ya Ini baru pertama kali loh mic yang begini Teman-teman PWK Ini adalah salah satu sahabat saya Dari Sumatra Tapi basenya dia ini Di Pekan Baru Tapi bahasa Minangnya jago Setiap hari kita ngobrol pake bahasa Minang Minang Baru kalian ya gue ngomongin lo Gue juga Gue Gue di Jakarta nih Macet-macet tuh pusing gue Maggie, Maggie, Maggie Tapi wak, bye wak Bahasa Indonesia wak Banyak orang Sunda nonton Sorry, sorry, sorry Tapi aku tuh grogi aku Gerogi Karena aku lagi ngobrol sama idola aku sendiri Ah pantai lah kok Gigi ya Maggie Ya jadi gimana ya Maggie ini apa ya Apa? Kayak adek aku juga Beberapa kontenku juga banyak dia yang bantu Pacaparwi Taburai Pacaparwi awal-awal Awal-awal Banyak sekali Maggie ini membantu Terima kasih Maggie sudah membangun Pacaparwi juga Iya sama-sama Tapi Pacaparwi lagi sleeping beauty Ayah mengerajuannya Wak disiko Gitu Eh pake bahasa Minang anjir Tapi Pacaparwi tuh Apo Susah Susah ya Susah 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 ngomong Kesusah sama orang ke Minang Bahasa Indonesia susah Gak apa-apa Jadi aku susah bang Berasa Aku tuh Semenjak Pacaparwi tuh Apa namanya Apa Ngaruh juga ke hidup aku Alhamdulillah Ngaruh ke hidup aku Kalau Abang pasti sering ditanya kan Pacaparwi bilo dah Pacaparwi kapan keluar dah Gitu kan Sama aku juga sering Oh iya Iya Sampai ke kau disanya Sampai aku Jadi rumah aku tuh di kampung Nama kampungnya Simalinyang Terus disana ada sungai Nah orang-orang pekan Anak-anak SMA yang mada Yang bandel Itu cabutnya ke sana Cabutnya ke sana Ketuannya kau Aku akam sih Anak kampung Simalinyang Oh anak kampung Simalinyang Itu pekan baru atau riau itu Kampar Riau Kabupaten Kampar Nah tuh Banyak orang-orang minang kan Yang orang-orang pekan baru Pasti nanya Woy Maggie di Pacaparwi Bila Pacaparwi keluar Mana tau den Maksud tau Kapan Pacaparwi keluar Mana gua tau Itu artinya Maggie ini kelahiran tahun 1996 Iya Iya Maggie ya Ya Maggie emang jarang waraga Atau gimana Nah pertanyaannya sebenarnya udah berulang-ulang Tapi gak apa-apa Biar kita asik ngobrolnya Maggie ada abang? Ada Normal Ya kan Kalian mengharap itu kan Kakak-kakak abang-abang Normal Mama bapak aku normal Normal ya Tingginya normal Aku sendiri yang semekot Semekot Astagfirullah Kenapa kok bisa kayak gitu Maggie? Nah kurang berenang kan Kurang berenang? Gak tau Emang gennya udah kayak gitu? Emang udah cacat aja dari lahir Gatuhnya udah cacat lah ya Cacat 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 Pernah-pernah Maggie bawa ke dokter Ini kenapa aku kayak gini gitu Nggak Udah kayak gini aja Karena di kampung tuh Lah lahir Eh udah lahir gitu Udah lahir? Ya udah gitu Segitu aja Iya mau anaknya mau cacat Mau apa yaudah Keluar dari ini bodoh amat Ini mentoknya pas umur berapa nih Maggie? Jadi tuh sebenarnya naik terus bang Bras Pas awal Naik 2 cm 2 cm Tapi 2 cm itu dalam 10 tahun Jadi aku kira-kira bisa masuk polisi umur 60 lah Oh dia ada nambah Tapi lama ya Pas SD normal lah ya SD ngerasa normal Maggie tau Kayaknya aku ada yang salah nih Kapan tuh Maggie? Pesantren SMP MTS MTS? Iya MTS Kelas 6 tuh 6 SD tuh udah mulai Mulai ngerasa Nampas SMP atau MTS Itu ngerasa Kok orang-orang tinggi ya Kok orang-orang Apa ya Kok orang-orang normal gitu Kok aku Nggak tinggi-tinggi gitu Mulai ada yang Mengetahuin kau? Tidak Oh nggak ada? Tidak Kalau orang mungkin ngira HP silent Goblok Iya kan Bang? Iya betul Itu siapa kok Goblokin pacar? Itu pacar? Iya Itu pacar Maggie kan? Jadi jadi gini Nggak Nggak Jadi Pak dia tadi Nggak apa-apa Jadi Maggie ini Kemarin Aku tur ke Pekanbaru Iya Iya kan Maggie ini biasa sama teman-temannya Iya Nah kemarin itu aku berasa melihat Maggie Ternyata itu emang Maggie Kenapa aku tidak percaya? Karena dia bergandeng Eh itu Maggie gak ya kok Oh ya digandeng Eh siapa? Mamaknya tadi itu siapa? Tadi itu Ternyata kau kan Iya Aku Sini nanti lu siapa nama Jangan 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 Nggak 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 Kurang tuanya oleh siap Kalau ada cacat Nggak Nggak Tolong Nggak 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 Jangan Dia orang mana Nggak 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 Kan gak ada dipasting-pasting? Gak ada, bahaya Dianya gak mau dipasting Gak, aku jomblo aku Gak, yaudahlah kan dia mamanya gak liat Intinya sekarang Maggie pacaran Iya Iya kan? Akhirnya Maggie pacaran Ini setelah sekian lama atau pertama kali pacaran? Oh enggak, ini Weh Weh Jangan salah aku pente Ini udah keberapa lupa aku Udah keberapa lupa? Lupa-lupa Kapan Maggie pertama kali pacaran Maggie? Kelas 6 SD Eh, iya kelas 6 SD bang Oh, tidak atau tidak Kelas 6, kelas 6 SD Temen-temen SD Motor cewek aku tuh Viz Air Tau gak? Post One Post One Aku belum bisa naik motor nih kan Post One kopling nih Itu cewek kau lagi Kokoncem disini Iya Kalau pergi itu diantar sama Ayah atau Ayah atau abang Nah, kalau pulang sama dia Oh, pulang sama dia Pulang sama dia Itu Biasanya tuh kode pulang bukan bel Tapi bunyi Post One Run Oh, itu kodenya? Langsung lari tuh Nah, itu artinya Sayang, ayo naik Gitu Asik Kelas 6 SD tuh Maggie Dia bawa Post One Maggie Bawa Post One dia Tapi sekarang Maggie bisa apa motor? Bisa Bisa naik mobil Bisa naik motor Bisa Ah, iya mobil Mobil itu lagi Aku pernah liat mobil Maggie Bangkunya gak ditambah Tidak ada dong Tidak ada gitu Ucok babah tuh Oh, kalau Maggie ada normal? Normal aja Oh, gitu Cuman ya Ditambah itu apa namanya? Kan ya ditambah Tidak ada Bukan, apanya Bangkun Oh, ininya untuk naiknya Pompanya sampai ke Unlimited Sampai kelangnya laik Oh, jadi kau cari mobil Kau ini Kau tes ya Ada bisa naik nih Gak apa-apa AC nya Gak ada Gak apa-apa tap nya rusak Yang penting itunya bisa naik Ini bisa naik ya Oh, iya Sama Berarti Brio gak bisa beli itu? Iya, beri Setahu aku Brio gak bisa diangkat tuh Maggie Agia yang jelas gak bisa Agia gak bisa juga? Agia dulu tuh Maggie ke tukang jok Bikin kayak kursi gitu Terus ditaro Jadi kayak double gitu Oh, di edit lagi? Iya Di modif Iya, di modif Oh, gitu Kita balik ke situ lagi ya Balik ke si Ini nih Iya Cewek deh Gak apa-apa Siapa tau ini adalah Momen dimana Orang tuanya nonton Gitu kan Dia gak masalah lah Kan pilihan orang yang penting adalah Dia senang, bahagia Dan anaknya baik Iya Betul gak Maggie? Iya kan? Dari berapa lama Maggie sama yang ini? Haa Itulah guna di PWK Itu Maggie Nanya-nanya Stand up udah biasa Orang Maggie Apa? Nyenak nih Bisa nih dibuka Aduh Botolnya sama getik Bapak kau Berapa bulan? Berapa bulan? Bro Sis Empat bulan Sinilah dulu Jangan Gak apa-apa Dia duduk sini Bangin ke abang peras Jangan Dia amat Bang peras Enggak Gak Dia mau Dia mau sini ya Enggak Jangan Megi Kalau Megi sayang sama cewek Megi Aku sayang dia Gak ada Kalau sayang tuh Sayang Dukbo disini Aku aja aku telpon istriku disini mau Ya aku telpon juga dia Sekali Megi ini Aku emang nunggu-nunggu nanti Megi ini dibawa Daya pacarnya Ternyata dibawa Inilah momennya Namanya siapa? Jangan Gak apa-apa Jangan Indah-indah Apa alasan Megi Nggak mau membuka dia Memperlihatkan dia Enggak Apa Apa namanya? Apa Segan kalau publik tuh bang Kenapa? Jadi dia tuh belum siap dengan Cercaan Hinaan Siapa yang mau mencercah? Ada Ada yang Ada MD Masa kamu pacaran sama tutu botol? Gitu Ada yang kayak gitu Dia belum kuat Enak aja kok ngomong Gitu-gitu Segede botol itu Gitu Gak bisa Gitu-gitu Dia orang? Orang Bandung Orang Bandung Enggak orang awak? Enggak Gitu Ketemu di Bandung Di Bandung Asik Dilihat-lihatnya Cantik Bandung kan? Tegelis Mana tadi kau bilang Aku Aku udah Dia keluar Dia keluar Tolong Tolong kali Bipin Askeratik itu disensor Yaudah Kita main aja dulu Masalah sensor Nanti Meggie Banyak yang disensor disini Meggie Off airnya aja dulu Meggie Nanti dulu Meggie Jangan stress Meggie Santai 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 adik saya Orang Bandung Orang Bandung Bandung gitu maksudnya Ini udah Baca stress dia Baru 4 bulan ya Baru 4 bulan Siapain ya Pak Meggie? Meggie Bang Oh Meggie Oh gitu Kemarin di Pekan Baru Ada-ada Nggak ada Dia kan orang Bandung Nggak mungkin ada di Pekan Baru Dia orang Bandung Bandung Pekan Baru kan jauh Tapi Bandung-Jakatra kan dekat Meggie Dari orang tua apa katanya? Boleh Orang tua Meggie? Belum tau Belum tau juga Meggie Dia kan belum pernah ke Pekan Baru Berarti Kalau aku kan gini Meggie Aku siapa aja pacarku Kukasih tau ke orang tuaku Iya Karena orang tuaku lah menentukan Oke Nggak gitu Toketnya aman Nggak Hah? Begitu-begitulah Begitu-begitulah Iya kan Bener nggak dia wanitanya nih Gitu Meggie kenapa nggak cerita? Belum ketemu aja Bang Belum ketemu? Biasanya Kalau Kalau ada pacar di Pekan Baru Pasti ke rumah Gitu Kalau ini? Belum kan Bandung jauh Bang Bandung Pekan Baru tuh Naik mobil 4 hari 4 malam Bang Kasian 4 hari 4 malam Dari mana dari Pekan Baru? Dari Bandung ke Pekan Baru Dari Bandung ke Pekan Baru 4 hari 4 malam Iya 3 hari Iya 3 hari Iya jadi jauh Kasian kalau dari Bandung Ah ini Yanti Yanti Tadi kita ngobrolin itu loh Bang Apa? Ada nggak yang bully? Mending itu aja nggak? Ada yang bully? Ada yang bully? Siapa yang bully-bully Meggie? Ada Masa orang selucok? Coba keserin dikit lagi Dia minta Eh adik kita nih Tolong-tolong Nyonyo-nyo Yanti Ah Ntar Yanti Nah Makasih Yanti Yanti emang pakai masker terus deh Ari Iya Dia emang dipakainya masker Malu dia Ternyata Dado bibinya Nggak Akhirnya disemen Dado Nggak tahu Dukan Biggie Aduh Aduh pakai Tapak kucing Tado keset welcome Selamat datang Diedit Oke lah Kita bahas yang lain lah Kalau Meggie Nggak mau yang ini ya Mau Ah mau kok Minum lo ya Minum Minum Bismillahirrahmanirrahmanirrahman Selamat Kayak gini Baggie ya Basah ya Basah Lain Kapan aku udah season berapa Kayak gini Ini udah season berapa Empat ya Tiga Terpake juga Kira ini udah lama Aku tuh sekarang lagi Mencoba hidup sehat Gitu Nggak Duh rokok Aku aja Nggak terpegang Aku jatuh Rokokku dia Duh Peggie Nah terus Kok nangis Bang Nggak nyangka juga Laku ya Kok bisa gini Kehidupanku nih Ketemu sama kau lagi Ketemu sama kau lagi Meg Iya bang Kegiatan sekarang apa Meg Sekarang tuh Ada program DRTV Ngapain Program Skeksa Sama Sama Sulu Sama Sari Sari Kontrak tuh ya Kontrak Wih Kan banyak rezeki kau tuh Iya kan Ada Sebagai laki-laki Kau harusnya udah bisa Menghidupi satu orang wanita Kau lama berkarya di sinetron Juga aku liatkan Jadi Tuyul 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 dan baju Reborn Reborn Kau jadi ucil tuh kan Sekarang ada lagi Secara Langsung Perekonomian kau kan stabil Apalagi dengan instagram kau yang Bagus sekali Kuliat konsisten sekali Nggak sama kayak aku Iya kan Iya Apa yang nangis Enggak bang Nggak usah nangis Nggak ada nangis bang Dengan Kan positif tuh Kok nggak ada Kuliat mabok-mabok Ical itu bang Nah Ical itu ya Nah yang Yang mempertemukan kau Sama Ical siapa Bata Nggak Aku udah ketemu Oh itu Event stand up Acara stand up gitu Siapa yang punya ide Bikin kau kembar gitu Nggak ada orang-orang bilang Mirip Kami tuh mirip Makanya Ini Makanya ketemu sama dia terus Aku ketemu dia tuh Awalnya Stand up gunung Di Jogja Stand up gunung di Jogja Iya Ada aku tuh Ada Ada aku stand up gunung Iya kan yang kemah-kemah itu kan Iya Nah pas malam tuh kan Lagi nyanyi Orkes pensial Betul Pas nyanyi Aku sama Ical naik Dia adu-adu sama Ajis doa ibu Oh iya Iya aku ingat Ajis doa ibu tau kan Abangnya Ruslan Effendi Ruslan Effendi Yang nggak deket sama adek Yang nggak kelap-kelap kali Tapi adeknya keren lah Nggak jauh beda lah Sama abangnya Bikin-bikin event orang Iya kan Nah Kau Dengan badan sekecil ini Rezeki kau bagus Amin Dibanding orang yang tinggi Nggak juga Enggak juga bang Iya Menggitu pencet itu Kau apa cilale Kau tuh nanti Ya kan Kau juga stand up Iya Stand up pekan baru Pekan baru Stand up dulu Atau kau jadi artis dulu Jadi main sinetron dulu Apa ya Sama bang Bareng Barengan Awalnya tuh Stand up dulu Dibangkan baru Terus udah baru Awal-awal join Saramindo pekan baru Baru ke Jakarta Merantau Tahun berapa tuh 2015 Gabung sama Anak-anak pekan baru Iya Kalau nggak salah 16-16 Rezeki kau lebih Bagus pula Dibada anak-anak Stand up disitu ya Nggak juga bang Iya lah Biasa aja Walaupun stand up kau Apa aku pernah lihat ya Pernah Pernah Dua kali apa tiga kali Nggak apa-apa Namanya juga orang belajar Kau nggak terlalu fokus Karena kau sibuk sinetron Iya kan Kalau aku karena Nggak ada kerjaan Tuh aku fokus stand up Aku daripada stand up tuh Kalau di pekan kan bang Orang nawarin kan Bang Maggie Stand up lah 15 menit gitu Budgetnya segini Tuh aku tawarin balik Mana aku ngimsi Sia Rian Daripada aku stand up Lebih takut kau stand up Takut bang Kenapa Harusnya banyak kali premis Dengan persona Apa ya Mungkin abang ngerasa Tapi nggak tau abang Sekarang udah lama di Jakarta Aku kesulitan berbahasa Ngomong Delivery aku tuh kacau Jadi kalau udah Kalau disini Di atas panggung Iya gitu-gitu Mentranslate-nya tuh Iya mentranslate-nya tuh Kita orang-orang Sumatera tuh Emang kewalahan untuk Dari segi bahasa Iya Tapi kalau orang Medan gitu Enak Enak deh bang Bahasa emang Sumatera gitu Cuman kalau pekan baru Yang ada do-do-donya nih Iya Nggak ada do Do ini apa nih Ketawa Gitu-gitu Dia kayak bonar Bisa nanya Karena dia batak Batak dia Batak Betul Belum ada yang pekan baru Bener-bener pake dialek pekan baru Padang pun sebenernya susah Juga hampir sama kan Iya Banyak abang Kesulitan di Berbahasa itu Boleh minum ya bang Boleh-boleh Bang minum ya Ya Rasanya minyak tahu Mak Kok tisu-tisu toilet Iya bang Tisu toilet gitu-gitu Emang orang-orang disini Kayak tayo Meg Iya Aku tuh penasaran Dengan kau Nggak mau Membuka dia Waduh Masih Iya aku masih kebikiran Kau balik lagi Iya Meg Iya Meg Maksudnya Apa yang kau takutkan Ah Iya kan Aduh Apa tuh Meg Itu bang Belum siap Dipublikasikan aja Emang takut Kayak tadi takut dibully kan Iya Emang segitu pentingnya Sama keomongan orang Enggak Dia Dianya belum siapin Kayak-kayak gitu Pernah aku pas sama dia Terus dia di DM Sama ini Sama Apa namanya Sama followers aku mungkin Ngedm dia Ngedmnya yang Yang macem-macem gitu bang Kayak-kayak tadi Terus Ngata-ngatain dia Kok Meg Mau sih sama Kayak gini-gini Gitu Itu kepikiran Sama aku Meg Sama dia Sama dia Sama dia Sama dia Sampai aku Kadang orang Kaget ya Ada orang sampai Ngedm dia kayak gitu Ya kau kasih pengertian lah Kadang orang Tiba-tiba DM Wih anda cacat Ada kayak gitu bang Emang gitu Emang iya Aku cacat nih Iya Iya Gitu Waduh Aku lebih biasa Gitu Koblo Atau kau biarin aja Biarin aja Kadang aku screenshot Aku masukin Insasory Biar lucu-lucuan gitu Biar diserang sama orang juga Kadang gak Kadang aku sensor Oh gitu Kalau aku gak akan kusensor Biarin aja orang Biar biasa sama-sama Gitu Nah Balik lah ya Masalah bully Membully Iya Kau bilang kau waktu SMP Gak ada dibully Iya Karena aku tukang bully orang bang Aku yang ajar orang-orang Nanti kayak kamu mulai Iya Iya Kau bisa Berarti kau pentolan Iya Di pesantren tuh Kayak pengurusnya aku Gitu-gitu misalnya Ada osisnya gitu aku Jadi orang Segan sama aku Terus aku dulu Aktif juga Jadi orang segan Tapi Pas aku pindah ke Pohon Baru Kelas 1 SMA Itu di pesantren juga Sebelumnya dimana? Di kampung aku tuh bang Di kampung Oh tempat tadi tuh Di Simalinyang Iya Aku pindah kelas 1 SMA Ke Pekan Baru Nah disitu Aku bukan siapa-siapa Wah disitu aku pertama kali Dengar bullyan-bullyan Tiba-tiba Oh gak ada power gitu ya Kalau disikat dengan orang disitu Apa ya katanya Bisa aja Gantungan kunci Gitu bang Kalau dulu tuh Itu Aduh Itu katanya Asli aku depresi itu bang Aku tidur di bawah Di bawah Jembatan gak mungkin kan? Nggak Di bawah tempat tidur Tempat tidur Sembunyi aku Pesantren juga waktu itu? Pesantren Nangis Berarti itu kok pesantren Pesantren SMP pesantren SMA pesantren lagi? Pesantren lagi Dua tahun tuh Dua tahun Kelas 3 SMA-nya Baru pindah ke SMA Negeri? Iya Emang Mau ada Dari lahir Kenapa pindah ke SMA negeri tuh? Kenapa udah lanjut? Jadi setelah dibully itu bang Ternyata Waktu itu belum ada istilah Bullying-bullying Segala macem gitu Karena gak betah Terus Baru orang tuaku Ayah aku meninggal Waktu itu Tahun 2012 Tahun 2012 Meninggal Terus aku Don gitu Karena dibully Akhirnya balik kampung lagi Aku bang Biar aku deket sama mama aku Gitu Balik kampung Di pesantren itu lagi Baru aku Selama di pesantren Kelas 1 tadi Kelas 1 SMA Aku dihajar-hajar Terus sama orang Saatnya aku hajar Kau balas dendam lah ya Ada orang tinggi Hei ketinggian gitu Gitu ya Aku dulu kasar jadi pengurus bang Suka nampar-nampar orang Gitu Walaupun dia lebih tinggi sama aku Kau suruh duduk-duduk kau gitu Gila Pernah aku nampar anak orang kan Di pesantren Dia tuh Bajunya beda Janjiannya tuh Eh Hari itu hari apa? Hari Jumat Bajunya baju putih Nah dia gak pake baju putih Kok kau gak pake baju putih? Aku tampak Nangis dia Padahal dia normal kayak aku nih Normal Nangis dia Kebelakang lah kita dulu Yoke Gitu Kau ternyata abang-abang Yang disitu Walaupun badanku segini Ya kebelakang lah kita dulu Yoke Iya Lain kali Makanya bawa baju putih ya Jangan dorong Iya bang Gitu Yaudah Jangan telepon mama Mau habis ini Enggak bang Aku takut cepu dia bang Iya telepon ke mamanya Kepala aku udah muntah Segini Mengecil Gitu Terakhirnya pindah ke kampung Sekarang yang menggangin kau Bata Iya bang Bata Kok bisa ketemu kau sama Adek aja sih Even stand up Even stand up Gimana bang Bat? Ya stand up Oh ini kami satu komunitas Aku dulu Jakpus 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 Oh kok sempat gabung Jakpus Dulu setelah dari pekan baru Sekarang batal lah ya Iya Gitu Kenapa kau gak pilih manajemen lain? Atau yang adanya ini? Nah itu bahan Ya itu Gitu Apa nama manajemen yang bata nih? Gak ada Gak ada Sama lah sama badannya Bayarnya cepat Oh bayarnya cepat Gak kayak apa bang? Wah Emang lama bayarannya bang? Apa? Sama MLI? Iya Enggak juga MLI mantap lah Pantai aja nih Gokil lah kau Maggie Terus Maggie Iya Dengan Dengan seperti ini Kau termasuk tulang punggung di keluarga? Enggak Abang kerja apa? Abang guru Abang guru Kok berapa orang bersaudara? Empat orang bersaudara kok Aku paling bungsu Kok paling bungsu? Iya Bungsu terus ya Bungsu Udah bungsu KT Terus Abang laki-laki berapa orang? Dua Aku sama abangku Kami dua pasang bang Dua pasang Nah semuanya tuh sudah nikah Dan sudah Menanggung hidupnya masing-masing Masing-masing Nah aku sisa berdua sama Uma Sama? Uma Uma Oh ya Si Sadik tau kan? Tau Dia juga manggil Uma Ya Uma Oh gitu Uma kenapa enggak kau bawa kesini? Hah? Ngapain kau biarin dia disitu? Kok enggak sayang Uma Sayang Bang Ada kau kirim-kirim duit? Ada Berapa umur Uma sekarang? 50-an Bang 50-an Kalau disini Susah Bang aku kerja kan Terus Dia susah kemana-mana Naik motor enggak bisa Naik mobil enggak bisa Gitu Kalau disana ada kakak yang perhatiin Disana? Iya Tapi lebaran pulang kemarin Lebaran pulang Kemarin Ini lebaran kita di Arab Bang Sama Uma Gimana? Arab Oh di Arab Oh kau ini ya? Umroh Alhamdulillah Enggak pijak-pijak ke situ ya Pijak Iya ada Apa kejadian disitu? Aku pernah naik lift Tiba-tiba Aku pernah naik lift Sama Halil Tok Tok Ada influencer juga Naik lift ke hotel dia Tiba-tiba ada orang Arab Ngomong-ngomong-ngomong Dia nengok aku senyum Dalam hati aku Pas dia bilang Lujuk kali ya Anak nih kecil Pas saya bahasa Arab Gitu-gitu kan Pas dia ngomong gitu Kena pukul palaku Bang Coteng gitu Terus dia keluar lift Enggak tau Dipukul ya Pak? Dia ketawa-tawa awalnya Dia ketawa-ketawa Oh gitu mungkin Gemesnya orang Arab mungkin Tapi gak tembeleng Bang Kalau disana kan Ini Tapi gak ditembeleng Ngapain ditembeleng Gege rota Gue juga awal sesenyum Iya Dipukul ya Dipukul Kok sama siapa waktu itu? Sama Halil Terus apa Halil tuh? Ketawa dia Gemesnya tuh Maggie Orang-orang gede tuh ya Iya Aneh Terus apa lagi Meg? Terus apa lagi tuh Meg? Apa lagi ya Paling ini Aku misal belanja gitu kan Belanja gitu Belanja sejadah Al-Quran gitu-gitu Bang Aku nanya Kamhaz Berapa ini? Gitu-gitu kan Gak mau dia jawab Kenapa? Misal ke anak kecil Bang Kala sana-sana-sana Kala sana-sana Kanya-kanya Kala-kala Kaluarin duit real aku Aku bilang Kam-kam-kam Ngerti Bang? Yaudah yang mana-yang mana Yang mana gitu Kamu kan farsih bahasa Arab Basic- Basic aja Bang Basic- Basic nanya kabar Itu gara-gara pesantren lah ya Pesantren Pesantren yang satu tahun tadi Itu tuh aktif Harus berbahasa Arab Hari-hari Gak boleh ke Indonesia Gak boleh gak Nah di kampung kan Nami besok kampung Bang Iya besok kampung Besok kampung Karena temen-temen kampung semua Karena itulah bisa Bisa bahasa Arab Pasti bahasa Arab sedikit lah ya Kalau dulu gak bahasa Arab Ini digunting Kalau gak bahasa Arab Digunting nih? Telinga Panteng Ini digunting Cepak Apa sih namanya? Celak cepak Kalau gak ini ditarik Atau ini dicubit Sampai merah Bang Susu Bang sangi Bang gelasnya Peggy Itu berapa lama Kok di Itu Mekah kemarin? Sebulan Sebulan full Sebulan full Sebulan full Aku di Mekah Mantap Sama umat juga Sama umat Kok aku liat di Instagram Kok potong rambut juga disitu Ya potong rambut Dipukul juga Potong rambut Emang orang nih suka tempeleng Bang Dia potong rambut kan Potong rambut Yuk dulu sini Potong rambut Ya gue liat itu Agak keras Keras Benci kali Peggy Lucu kali Orang sana gemesnya tuh beda Bang Men 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 pukul Cuman kan Pukulan orang normal terhadap orang KT kan Beda Bang Kalau dia mungkin maksudnya gini aja Kalau kami Hake up Hake up Hake up Hake up Hake up Peggy Peggy Aduh gemeskan ya F4 anak KT sama F4 anak KT sama orang normal tuh beda Bang Iya 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 Apalagi dia Arab Ya aku paling benci dulu guru penjaskes Apa? Gimana? Aku lomba lari Sama orang Itu SMP SMP kalau gak salah Lomba Itu udah Iya Enggak Oh ujian Bang Benjaskes Lagi apa Ujian lari gitu Nah kan disandingkan dengan absen Bang Iya betul Maggie Irawan M siapa lagi? Muslim Ada nama anaknya Muslim Badannya besar Iya iya Dia kalau melangkah Cuman sekali langkah sama dia 10 langkah sama aku Bang Maksudku Carilah sama-sama kecil gitu Sama bu guru Jangan sama orang normal Beda langkahnya Disamainnya kau semua Iya Tinggal lah kau ya Tinggal Tinggal Bang Jelek aku penjaskes jelek 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 pasti Anak KT jelek Pasti nilai penjaskes Main poli Gak nyampe Anteks Bang Bawah Servis gak nyampe Apa lagi Bang Servis gak nyampe Itu sedihnya Lomba renang Udah jelas-jelas Kalah Badan kayak gini Ngapung tapi kau lah ya Kayak gini ya Kita ada STMJ Maggie Ya Subscriber tanya Mari jawab Oke Banyak nih Dari Iqbal Alie Ada niatan nikah Di umur berapa Bang Maggie Apa sih orang nih Hobi-hobi nanya nikah sih Ya aku juga Kira kayak gitu Aku yang nyuruh nih Sih Aku tadi mau nanya Aku yakin ada orang nanya Ada gak? Tadinya tuh Bang Di umur 23 Sama kayak aku Ya Pengen nikah di umur 23 Terus Mungkin waktu itu Banyak yang nikah muda Bang Banyak nikah muda Kayaknya nikah tuh asik gitu Ibadah gitu Betul Betul Ternyata Iya terus ada Hah? Iya kan? Oh iya Iya Pakai Bismillah tuh diterima Iya Pakai Bismillah Iya Kecuali Belum Ini belum Ini belum Bismillah Double dosa kau Udah lah zina aku pakai Bismillah Iya Gencet kau nanti Lucu kali ya Bikin nong-ngenong Mbak Cereka Gimana nih? Aku penasaran gak Sama titit anak kate Bang? Iya Kalau kok tititku Segini ada Ketitik kami tuh Kayak flash disk Dia 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 kalau Dia kalau Masuk bunyi Deng-deng Pluk Pluk and play Sebelum Udah siap Begitu main kan Di reject dulu tuh Di reject Bunyi lagi Teng-deng Tapi berbulu Meg? Bacara Banyak anak kate tuh Nggak berbulu Tapi ada yang berbulu Ada yang berbulu Kau kan lah yang paham kali Orang kate tuh kayak gimana Gitu ya Tapi rata-rata emang Nggak ada Anak kate tuh lucu-lucu Ada anak kate Tingginya mungkin segini Dan yang segini aku Kami syuting workup Dia kayak ribbon Kasian banget Anak-anak kate Yang dia cebol Kayak ucok baba gitu Tapi lebih cebol lagi Cebol ucok baba Cebol lah dia lagi Dia kalau jalan Tiba-tiba jatuh Sering dia gitu Kasian bang Tapi aku ketawa Lucu bang Dia jalan jatuh Karena orangnya menceritakan Aku ketawa Bapak lah ya Jadi gini gimana nih Kau kapan mau nikah Jadi Waktu itu Aku pengen Coba-coba nikah Tapi Aku akhirnya Punya kawan-kawan Yang lebih dewasa Dari aku Dan aku liat Pernikahan mereka Bagaimana Akhirnya aku Tunda dulu Sampai aku bener-bener mateng Kapan mateng Kok ngocok ada kan Ada Ya berarti kan Harusnya udah bisa Banteng gue Kayak gitu Aduh Sama bini Kau besok Aduh 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 Atau 73 Bisa pintar bahasa Arab Ini anaknya ya Bukan dia kan Tapi anaknya Selingian lah gak ya Bisa pintar bahasa Arab Gimana bos Belajar 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 Kelas 1 Kelas 1 Sandren Kelas 1 SMA 1 SMA 1 SMA 1 SMA 1 Madrasah Aliyah Madrasah Aliyah Itu Gara-gara itu bisa Bisa bahasa Arab Karena aku udah bisa bahasa Arab disitu bang Akhirnya aku terapkan di kampung aku waktu itu Kan aku kelas 2 SMA nya pindah Pindah karena tadi ayah meninggal Harus pakai bahasa itu Harus pakai bahasa Arab Jadi orang-orang yang bahasa kampung tuh Ana nih mau nih Oh jadi dicampur-campur dikit Ana mau makan Ana Cuma ananya aja ternyata Bang Maggie Sunat umur berapa bang Ini tukang sunat nih kayaknya nih Yolanda Gusef bang Bajunya udah kayak gitu Safe Sunat Sempe apa bang Sempe? Iya Sempe lo Kayaknya sempe apa Punya kami kan Perkembangannya agak lama bang Jadi Bener-bener dicek Ini udah bisa nih gitu Tapi aku sunat Ini bang di rumah sakit Terasa sakit Enggak aku pingsan Kok pingsan? Kok bisa pingsan? Karena butuh tindakan khusus bang Oh iya? Iya Kok ngontor-ngontor gue Tidak Pingsan Karena ketakutan? Enggak Memang pingsan Dibius Kok kau sunat Pake dibius? Nih kayaknya orang-orang disini sunat Iya Aku tuh melihat Orang-orang sunat Nengok deh Memotong itu Iya Aku enggak Tong Dagingku diangkat Di bawah kemana dagingku Lihat aku Aku enggak Aku dibawa ke ruangan Kayak ruangan operasi gitu Ruangan gitu Pas aku tengok Oke masih ada Mungkin karena Seabu rokok ini kali ya Ini dibius kayaknya nih Tutup botol Dibius meg Terus bangun-bangun Terasa udah Terus bangun-bangun Lah kok beda gitu Makin kecil? Tidak Ternyata setelah sunat Wah baru setelah sunat tuh Terasa ini bang Terasa Tumbuh lagi Oh ada Harusnya dari kecil banget tuh meg Mungkin ya Apa yang mau disunat tuh bang Oh iya Makanya dari SMP Itu dibuli juga enggak? Baru sunat sekarang Oh enggak Enggak tahu Oh enggak tahu orang Pas libur ya Di perban atau di apain meg? Aku di perban tuh tadi meg Aduh Aku apa ya Aku di perban Karena Kayak mantri gitu Iya Itu udah pake laser bang? Ada laser-laser Gunting rambut Gunting cancang Bang Iya serius aku lihat Di biosnya Paling satu Bios lah Terasa sama Kudaging ku copot Nrak Kalau orang kan Habis sunat kan bang Pake sarung gini Aku enggak apa ya? Biasa aja Biasa aja Karena dia enggak nyentuh juga Gak kena Gak kena Gak kena Pacaran Apa ya? Kok diseringkuin pernah? Enggak bang Enggak pernah Kok yang diseringkuin? Iya Iya meg Mada Iya dulu 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 Sekarang Iya Terus apa yang paling diingat? Apa ya? Kejadianannya tuh Ya paling ke mall gitu bang Itu enggak aneh Itu wajar Enggak Maksudnya kalau ke mall Terus orang-orang nengok Jalan sama kakaknya Jalan sama kakaknya ya gitu Hati-hati ketempelan gitu Dulu kan Gitu bang Jadi Awas dompet Gitu-gitu orang-orang Tapi kok berarti Kalau jalan lagi sama pacar Diliatin orang tuh Perasaan kok enggak enak gitu ya? Aku biasa aja Kau biasa aja Cuman dia merasa Risi kan bang Risi Karena belum biasa Kayaknya gitu Siapa namanya? Indah Indah Indah? Bawa ini Indah Aku ada buat anak Gue Apa namanya? Kami kalau naik motor kan bang Kalau naik motor Dinaik motor gitu Kau yang bawa? Dia yang bawa Aku di belakang Aku pengen tuh Kalau aku nyetir Aku berharap kan Kalau orang normal nyetir Sengaja direm Biar kena Iya-iya Toketnya Nah dia ngerem Gak ada kenapa Ditoyor Karena aku duduk di depan Gitu-gitu Duduk depan Di yang bawah Kau duduk di depan Iya duduk depan Masalahnya Pas berhenti Lampu merah Kakinya ke kiri Kau tetap disitu Kaki-kaki Mantap Kadang kalau lagi di mall gitu kan Sama dia Sama dia lagi di mall Terus ada Odong-odong lewat gitu bang Ma pengen naik ini ma Gitu-gitu Lanjut Walu dia Ditinggalin ya Gitu Patah hati terdalam Patah hati terdalam Yang pertama tuh Mungkin bukan Apa ya bang Bukan pacar-pacaran Tapi karena ini Kau suka aja Ayah meninggal Wah itu patah hati kali itu Oh bukan pacaran ya Patah hati terdalam Kok ayah Kok meninggal Sama Ibu Ibu meninggal juga Pilunya masih sampai sekarang Wah sampai sekarang bang Apalagi Kadang kalau Kayak nonton film tuh bang Sekarang apa Ada ngeri-ngeri sedap kan Itu ceritanya orang Anak-anaknya dirantau Itu terasa Sama aku gitu Kayaknya harus pulang Terus Apa ya Lebaran gitu bang Lebaran terasa kali Kemarin lebaran Aduh Mati aku Kemarin tuh rasanya Iya sih Apalagi Tahun pertama Nggak ada Ibuku yang dimana Masak terus Ini istriku yang masak Di dapur rasanya Aduh Kalau abang kan Ibu abang emang masak gitu Nah Dan ibuku masih ada Tapi setelah ayah Nggak ada Itu semua berubah bang Udah jarang Udah jarang masak Karena sakit Dan lain-lain gitu Jadi kadang Ditinggal ayah Iya beli lauk Udah kurusnya tuh Parah Kurus parah Kalau ibu-ibu tuh Rata-rata gitu bang Tinggal suami ya Terus Nggak mau cariin laki lagi Nggak bang Nggak bisa Kalau ayahku kan cari sendiri Iya Udah berapa bulan tuh Ada lah Cari sendiri dia Nggak perlu diajarin Nggak usah Kau ajarkan Ikan berenang Kalau aku dulu marah bang Pas aku dulu marah Misal di pasar gitu kan Ada orang nanya Kapan lagi katanya gitu Kapan lagi nikah Aku langsung marah Nggak ada yang bisa gantiin ayah ya Aku gituin bang Padahal itu Apa namanya Kebutuhan kan bang Iya betul Aku juga pengen Ada yang jaga umat juga Cuman waktu itu Aku nggak ngerasa Nggak ada yang bisa gantiin ayah gitu Emosi kok ya Terus yang Orang yang aku kata-katain Itu udah meninggal bang Jadi pas dia meninggal kan Aduh aku bentak-bentak Dia kemarin Gitu-gitu Ya kalau ayahku Nggak bisa lagi gituin Nggak ada yang bisa gantiin ibu Sama siapa aku main Gitu juga ya Aduh Iya kan Ya begitulah Susah lah ya Yeser Pas tawaf pernah kejepit Kok kira aku titit Pas tawaf pernah kejepit-jepit Dibetis orang Arab Nggak Nggak sih Dibetis Seti gini kau ternyata Titit aku tuh Seti titit kau tuh ya Ada Nggak tapi Nggak Biasa aja bang Kayak gini Kuat kok ya Kuat Masalahnya kan orang-orang Dempet-dempet disitu Karena suaraku besar bang Di Ka'bah tuh Oh kok paling besar Iya Suaraku besar Misalnya Robana Ahatina Gitu-gitu Orang jadi Jadi Menoying kali orang Iya bang Orang Indonesia Itu kalau tawaf sa'i Bawa speaker bang Ada yang bawa speaker Itu lagi titiru sama orang sekarang Bawa speaker tuh ya Jadi dia pakai mic gitu Speakernya kecil di belakang Gitu-gitu Jadi besar Serius Boleh bang Sekarang masih boleh Oh Itu gak mengganggu ya Iya Jadinya itu Buat apa itu Emang kalau Biar jamaahnya denger Oh jamaahnya Biar jamaahnya denger Kan jamaahnya banyak Nah orang-orang di luar negeri tuh Ngeliat Itu tuh Kayak ciri khasnya Orang Indonesia gitu Kalau orang luar negeri Kadang ada yang sama-sama Ada yang sendiri-sendiri Baca doa Kalau Indonesia itu Pasti dibimbing Muntawif gitu Oh Kebersamaan Jalan pasai tuh Inna sofa Walmar wata Gitu-gitu Jadi orang-orang minggu Duh pengen aku umroh Doain ya Secepatnya aku ya Amin Umroh ya bang Umroh aku Biar aku yang bawa mic itu Abis itu badalin Baca apa Apa bacanya Apa bacanya mic Inna sofa Inna sofa Walmar wata Walmar mata Walmar Diajarin lah aku Aku emang nabisa Aku jujur Walmar wata Walmar wata Walmar wata Dan marwah gitu Walmar wata Misalnya Terus ada lari-hari Ada uang aku kau Kau ajak juga ya Temenin aku Ya aku nanti Yang mingga Mujung-mujung Mata nih nek Asli malu aku Tapi aku ingin belajar Abis umroh bang Badalin Ibu Gitu Apa? Badalin Badalin itu apa? Badal umroh Jadi Kalau kita udah umroh Kita bisa umrohin orang lain Walaupun sudah meninggal Iya Kemarin aku umrohin ayah Kakek Baman Tetangga Semua aku umrohin Bisa kayak gitu ya Berarti kita udah umroh Terus ulang lagi Buat Aduh sedih aku Pahalanya Buat orang tua kita Haji juga bisa Kata orang cuman Badal Badal haji aja Yang ada umroh Gak ada Tapi Banyak program-program Kayak gitu Kayaknya memang ada juga Gak tau aku dalil segala macem Cuman banyak yang badal umroh Nanti Kalau bang badalin umroh ke orang lain Bisa ke ustad Ada sertifikatnya Gitu-gitu Buat siapa aja Buat siapa Yang udah meninggal Oh yang udah meninggal Bang mau aku badalin Kan aku masih disini Kan aku masih disini Masih hidup Masih hidup Gitu bang Oh sedih aku Ya mudah-mudahan ya Kalau haji Jauh sih kepikiran aku Kayak Kalau daftar haji sekarang tuh Udah Arroh aku Aku daftar haji Mama kali Aku bilang 60 tahun lagi Iya Haji plus ada Haji plus Jadi buat orang kaya ya Iya Orang berada Berada Berduit Kalau orang-orang kaya kita tuh Nah haji susah ya Aku udah haji bang Kau udah haji Udah Plus juga Enggak biasa Kok bisa secepat itu Dulu masih 7 tahun 8 tahun bang 2000 berapa aku haji 7 Berarti baru-baru sekarang ini berubah ya Aku haji terakhir Haji terakhir kok Iya haji terakhir sebelum pandemi Oh udah haji kok Pak Haji Iya Segan lah Pak Haji nih Pacar kok haji nih Dan disisai Mantap Gokil Diangkat ke waktu ini Apa enggak Enggak Tapi aku pernah diangkat bang 2014 Kenapa Jadi bang Untuk ini cium Hajar Aswad Bang Itu tinggi ya berarti Jaraswad tuh tinggi Sama Mutazam Pintu Kaabah Sekarang udah gak boleh dicium Karena pandemi kan Kalau dulu itu ada Ada calonya bang Oh iya Calonya disitu Cuman waktu itu aku sendiri Gini juga Cewek-cewek gitu Jadi itu ada pipa lo Itu lah Tapi itu kayak gitu Orang kan berbut Tapi sekarang udah gak ada Nah pas tau Kayak gitu Aku denian nih dari hotel Aku pengen cium Hajar Aswad Dia kasih kemudahan Aku Masuk Terus tiba-tiba ada dua orang Dari Al-Jazir sama Afghanistan Tinggi orang Diangkatnya aku ke Hajar Aswad Diangkatnya kok Bayar Enggak Oh itu gratis Enggak gratis Jadi Cium nih Kenapa dengan aku Banyak orang yang mati loh bang Iya Haji itu ngeri ya Haji itu ngeri ya Bukan umroh nih Umroh nih Kan banyak Banyak orang pengen cium situ Jadi Mati Tentangannya tuh mati Nah aku nekat tuh Udah mati Mati aku Cium Hajar Aswad Kau mati di tanah Allah Iya gitu-gitu Amin 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 Oke 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 Aku juga Beberapa denger cerita dari temen-temen Ngeri kak bah Ampe nangis Kayak Ajis katanya tuh Iya kan Itu juga Sendal mereka hilang Eh aku tau ceritanya Dia biasanya Kalo sendal hilang tuh Karena ini bang Kurang akrab Adik dan kakak Mencubakan anjir Aku tuh kalo ada orang Cerita-cerita kak bah Aku pasti Simpen sama aku Dia Apa bang Kalo Kita Menurutku ya Kalo kita masih punya hati Atau iman Atau yakin bahwa Allah tuh ada gitu kan bang Pas nengok kak bah Pertama kali tuh Tiba-tiba nangis aja gitu bang Maksudnya Se-segimanapun kita Di Indonesia maksiat gitu Pernyampai sana tuh Aneh aja kalo kita gak nangis gitu Kayak auto gitu loh bang Keluar aja disini Iya keluar aja Siap lagi Aku akan Insyaallah lah ya Mudah-mudahan rezekiku ada Aku mau bawa sekeluarga aku Maggie Gak main di pacapari Sama dapras Liat Oh gitu Jadi pertanyaannya Gak main pacapari lagi Sama dapras Main lah terus Kalo seandainya ada waktu ya Kayaknya kadang dari Jakarta Kalo ya Kita di Padang Balikinnya tuh tiketnya gak gimana Gitu Karena pacapari kan ini gak kurangan Iya Jadi ya gimana Gitu Kemarin abang kasih aku uang transport kan Uang bensin Iya Kan baru Padang Betul Itu abis buat dempul mobil tuh Kecelakaan kau Hah? Iya Ada depan kampus tuh Ada trotoar Ada kawan aku Kau panjat ya itu Aduh meng Gak bilang loh Gak bang Kalo bilang Ketawain kau Gak bang Ya maaf ya Transport aja Bisa gue kasih ya Banyak lo liat kan Enak pacapari itu Sebanyak tuh kan Sampai yang gak kuundang Datang Itu susah makan Itu tetap harus gue bayar Ya kan Aman bang Tapi hiduplah pacapari ya Kalo nonton lagi Tuyul dan Mbak Yul Pengen ketawa gak ngeliat Ettingmu Atau lawan mainmu Semasa dulu Ketawa aku Karena logat bang Logat ya Aku tag pertama Itu bang 17 kali tag Kok bisa? Logat Logat Sumatera Aku kental kali dulu itu Terus sharing Mana ada Tuyul Sumatera Gitu kan Iya Sharing teple set ini bang Contoh aja Ngerti ya bang tuh Ngerti tuh Aduh Pusing Iya Kalau padang tuh E nya tuh kapital Iya Gitu kan Goreng Kemana 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 gitu 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 kan Amma do yang tadi Do sama ha Do tuh kayak penggantian Bahasa ha Apa jatuhnya Gak bisa ya emang Sudah Sumatera tuh ya Iya Pokoknya ngomong gak bisa Pasti ada do belakangnya Ada do nya Gak bisa do Gak bisa do Nah gitu Ya gitu lah Habis nih berarti Oh habis Emang ada pertanyaan Emang Emang gak ada yang nanya kayaknya Gak emang segitu emang Emang sekarang aku yang nanya lagi Iya Sini Ini niat kau kau jadiin bini Niat loh bang Wah asik Eh kamu ngomong gak Asik Amang juga ke semua cewek dulu gitu kan Aku aku ngga Aku tuh nikah umur 2-3 Iya kan Pacaran sama itu lama aku Berapa tahun? 17 Kok lama 17 tahun Dan aku teker Empat setengah tahun Abis itu langsung nikah aku LDR tuh lah Gak sempet LDR Karena Karena dia disini kan Ambil S2 Aku udah disini Ibuku gak mau Hal-hal yang kuinginkan Terjadi Dia akan hamil Dia nanti gimana Udah pasti Ya kan Orang udah 4 setengah tahun Udah digerain sendiri Main ini Jadi haruslah menikah Ya gitu Ya mudah-mudahan ya Jadi buat mama Maggie Mak Aku disini melihat Pasangan Maggie Langsung cantik Ya kan Nah cantik aja bang Gak usah detail Gak usah detail Cantik rasanya Nontonnya pasti penasaran Iya Sekali ya disini Gak bak Tolong bang Jangan bang Jangan bang Bahaya Mending aku abang suruh disini Nih mau aku Nggak aku yang sama Bentar aku Aku disuruh pula Nggak cukup aku muntah-muntah Disini ya Asam lambunga tuh Parah kali kalo muntah Masukin Teh ini ke tehnya Udah gak masuk Sama aku Coba sekali lagi ya Coba lah Bang Gak kayaknya Coba ya Nggak Kalo kau mau main-main kayak gitu Ayo lah Kau ambil energen tuh Eh bukan jangan energen masih enak Kopi kapal api Nah coba siapa yang muntah Nah Raj Rajamuntah aku nih Yuk Nah coba Taruh lah Gimana Kau taruh disitu Kau taruh disini Gimana Bantu kacau lah Bantu kacau lah Biasa Raja muntah kan Masa gini-gini muntah Ya aku tau kau mau nantang aku Bagi Oke Abang tau abang ngomong Gak usah kita makan Tapi kita minum ya Tos kita Apa? Tos Ayo bodoh nih Ayo lah Raja muntah Mati Penasaran Mau ditukar dulu kan Coba ya Ayo dong Dulu lebih parah dari ini Sinta belum pernah lihat kayak gini Sinta ya Aku nonton mati penasaran secara live Kok bisa-bisanya Masuk ya Ini teman-teman Kok bisa-bisanya Kau kau yang muntah Kau kau yang muntah Kau kau yang muntah Weh besok-besok cari-cari karawan Datangin aku dulu Buat nak dia lihat aku muntah Dia yang muntah dia Nah Kau lagi meng Aku biasa aja nih Oke coba Aku dulu episode lu hari ini Aduh Ya Allah Rasanya tuh ya kita reveal ya teman-teman Ih Muntahnya kayak mau cabai Terima kasih teman-teman Tepuk tangan dulu Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Yang sudah nonton Tepuk tangan dulu dong Terima kasih Maggie Irawan Yang sudah mencoba Mati-mati-mati beneran Semoga karir kau lancar Sehat buat umat Langgang terus kau sama Pacar kau langgang terus Kau sama manajer kau bata ya Amin dong Amin ya Sehat selalu Nah aku nih mau istirahat dulu ya Mek ya Bisniah Ada orang lagi yang mau datang Terima kasih teman-teman Jangan lupa subscribe Like dan share Dan komen siapa lagi Yang harus kita undang Maggie Irawan dong Si kecil-si kecil Udah gue undang Oke Terima kasih Sampai ketemu lagi di Pekas U ciudah UNAH UAAAH UNAH UNAH Nie SABI TASBI KIV Terima kasih.